Episode 461B, Malan berkata dengan cepat, saya bahkan tidak ingin satu sen pun, itu hanya untuk membantu teman-teman. Ketika dia mengatakan ini, Malan sebenarnya sangat bersalah. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia menyetujui bantuan Zom Kihua dengan barang bawaan hanya karena Zom Kihua mengatakan bahwa dia akan mengiriminya Lexus LM300 ketika dia kembali. Dan dia juga akan membawanya selama beberapa hari di Hong, Pulau Kong. Namun, Malan merasa bahwa ini semua hanyalah janji lisan, dan bahwa dia tidak pernah menerima satu sen pun dari wanita itu, sehingga polisi tidak dapat menemukan bukti. Petugas polisi wanita itu melirik Malan dengan sedikit kasihan, dan kemudian, bersama rekan-rekannya, membawa Malan ke kantor polisi mereka di sebelah terminal bandara. Karena Malan rela patah tulang rusuk, dia berteriak dan berteriak sepanjang jalan, berharap mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Tetapi polisi wanita itu berkata, ini hanya tulang rusuk yang patah, tidak perlu pergi ke rumah sakit sama sekali. Kami dokter perawatan kesehatan akan datang untuk memberikan perawatan nanti. Anda melakukan perbaikan sederhana, lalu minum obat anti-inflamasi oral dan hanya itu. Malan menangis dan berkata, kamu terlalu manusiawi, bukan. Aku akan menuntutmu. Oh tidak, aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu. Kamu tidak akan membayar. Saya 10 atau 20 juta dolar. Saya belum selesai dengan Anda tentang ini. Berbicara, Malan mengingat satu hal dan dengan sengaja berkata dengan keras, beberapa tahun yang lalu, seorang Vietnam Amerika diusir secara paksa di pesawat Anda, dan internet mengatakan bahwa ia akhirnya kehilangan 140 juta dolar AS. Polisi wanita itu berkata dengan ringan, pertama-tama, insiden yang Anda sebutkan adalah perselisihan antara maskapai penerbangan dan penumpang, dan apa yang Anda alami sekarang adalah kasus kriminal di mana polisi Amerika menangkap seorang pengedar narkoba transnasional. Mengingat penangkapan dan niat Anda, untuk melawan, petugas penegak hukum memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk menangkap Anda. Kedua, seluruh proses penegakan hukum kami ditangkap oleh kamera tubuh. Jika Anda keberatan dengan penegakan hukum kami, Anda dapat meminta pengacara Anda untuk mempertanyakannya. Saya yakin pengacara Anda akan memberi Anda jawaban saat itu. Melihat tulang rusuknya patah, Malan tidak dapat menakuti polisi wanita itu, dan menyadari bahwa masalah ini pasti sangat serius. Jadi nada suaranya tiba-tiba melunak, tersedak dan bertanya, kawan polisi, saya benar-benar tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh, hal ini, jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, satu-satunya cara adalah menangkap pihak lain, dan pihak lain harus mengakui bahwa Anda tidak tahu, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jika tidak, tidak mungkin, buktikan bahwa Anda tidak bersalah, lagi pula, barang-barang selundupan ini ditemukan di bagasi Anda, jika Anda tidak dapat membuktikan ketidaktahuan Anda, maka Anda tidak dapat menghilangkan kecurigaan Anda. Malan panik dan dengan cepat berkata, saya memiliki catatan obrolan dengannya. Dia telah bermain-main dengan saya sepanjang waktu. Catatan obrolan dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Polisi wanita itu menggelengkan kepalanya, jika Anda dapat secara sepihak membuktikan bahwa Anda tidak bersalah berdasarkan catatan obrolan, maka itu terlalu sederhana. Di masa depan, semua pengedar narkoba akan membuat catatan obrolan, dan kemudian menyombongkan diri untuk menaik pesawat. Jika Anda berhasil, Anda akan menghasilkan banyak uang. Jika Anda gagal, Anda akan mengeluarkan catatan obrolan Anda dan mengatakan bahwa Anda tidak bersalah, jadi Anda tidak perlu mengambil risiko apapun. Apakah menurut Anda ada begitu banyak celah dalam hukum untuk Anda? Menggali. Ketika Malan mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh es. Semangat, lalu mengapa kamu masih berdiri di sini? Luangkan waktu untuk menangkap Zong Kyuhua itu. Dia baru saja meninggalkan bandara dan melarikan diri sebentar. Jangan tinggalkan New York. Selama saya menangkapnya dan menginterogasinya dengan ketat, saya akan dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Polisi wanita itu berkata dengan dingin, kami tidak membutuhkan Anda untuk mengarahkan bagaimana polisi menangani kasus ini. Sekarang kami harus membuat pernyataan lengkap untuk Anda. Jika Anda memiliki pengacara, kami dapat membantu Anda memberi tahu pengacara tersebut. Jika Anda tidak memilikinya, kami akan memberikan satu untuk Anda dan memilih untuk Anda sendiri. Malan berseru, saya ingin menelpon keluarga saya, saya ingin memanggil putri dan menantu saya. Petik 2 Selal